Bismillahirrahmanirrahim Bismillahirrahmanirrahim Terima kasih Terima kasih Terima kasih Terima kasih Terima kasih Termasuk hari ini kita berada di hari Selasa malam Rabu Dan kita berada di tanggal 28 Safar Tempatnya besok adalah Rabu terakhir di bulan Safar tahun 29 Kalau kita mengenal tradisi ini di Aceh dengan nama Rabu Abih Kalau di Jawa dikenal dengan nama Rabu Kasar Jadi sejauh ini apakah amalan yang dulu pernah kita lakukan Atau sesuatu yang pernah kita jalankan Selama yang ingin di Rabu Abih Ini ada dalilnya Mungkin di awal mengajak kita bisa bahas ini Bagaimana hukumnya melakukan amalia Di Rabu terakhir di bulan Safar Atau Rabu Habis Jadi kalau kami Di Instagram Di Instagram Di Instagram Ada suatu lembaga yang membahas Tentang hal-hal bersifat kekinian Dan ini dicari sumber Tunjukannya dari berbagai kitab Lada-lada jenah Bahasur Masa Ini namanya LBM Kalau mau cari di internet LBM Bagaimana cara kita lakukan Jadi di tahun 2014 Dari tahun yang lalu Kita sudah bahas tentang amal yang di hari Rabu Akhir Di bulan Safar Terkait dengan amalan ini ternyata Amalan ini termaktub di berbagai kitab Dan kitab ini masyur di kalangan drama Termasuk bahas sufi Seperti disebutkan dalam kitab Imam Al-Ghemi Dalam kitabnya Meja Babat Imam Al-Guni Disebutkan dalam kitabnya Al-Firdaus Imam Naumi, Al-Bantani Dalam kitabnya Jadi dijelaskan bahwa Ada seorang ulama Yang mendapatkan ilham Bahwa Allah menurutkan Bahalah dalam setahunnya itu 320 ribu penyakit Atau bahalah Dan ini terbesar Paling banyak Turunnya di hari Rabu terakhir Di bulan Safar Besor Nah jadi Kalau Di hari Rabu terakhir Di bulan Safar Tidak ada Tapi ini adalah ilham yang diterima oleh ulama Dan kita boleh percaya Boleh tidak Kalau kita mengamalkan pun Boleh selama ini adalah tentunan dari Rasulullah Ulama ini mengatakan Ulama ini mengatakan bahwa kalau kita mau menolak bala Mendafak bala Maka kita disunatkan mandi dulu Mandi sunat Tolak bala besok Jadi Waktunya dari pagi sampai siang Mandi Mandi sunat Sudah dicontohkan Karena amalan ini ada Boleh kita lakukan Jadi boleh Boleh niatnya di dalam ilbara saja Boleh Saya Saja Kemandi sunat Untuk tolak bala Mandi yang seperti biasa Seperti mandi wajib biasa Boleh dilakukan Boleh tidak Artinya ini adalah amaliyah Bagian mau Mengingatkan bahwa ini adalah amaliyah Yang sesuai dengan Ajaran Islam Setelah itu kita juga disunatkan Di Rabu akhir Bulan Safar Untuk surat sunat Empat rekaan Tepatnya solat-solat ajat Dua dua rekaan Ada yang mengatakan Empat rekaan satu kali salam Tapi yang sebaiknya Kalau rasulullah Satu kek Solat-solat ajat itu Dua dua rekaan Solatnya Usul di sunat-lat ajat Rakata yang dililai tanah Atau Usul di sunat-rakata yang dililai tanah Setelah itu Setelah kita lakukan solat Baru kita berdoa Kehiannya yang diajarkan Dalam kitab kan Sunat-solat ajat itu Setelah fatiha Kita boleh baca Surat Al-Kawsa Inna Ataina Kal-Kawfar Dua permahasan kita hari ini Juga tentang Sungai Al-Kawsa Yang diajarkan oleh Allah Kepada Rasulullah Jadi kita baca Inna Ataina Kal-Kawsa Sampai kelayan Sebanyak 17 kali Pada rekaan pertama Pada rekaan kedua Al-Ikhlas 5 kali Pada Surat rekaan ketiga Al-Falak 1 kali Raka Yang terakhir An-Nas 1 kali Jadi Kita boleh lakukan Solat-solat ini Karena solat-solat ini Juga tidak melintang Dengan ajaran agama Setelah itu Kita boleh baca Ruhaa-Tolah-Bara Di web Terbiasa Kalau memang kita Tidak hafal Boleh baca webnya Atau Ruhaa-Tolah Berbiasa Allah Menfaatkan Al-Falak Boleh baca Setelah Seperti itu Jadi Kalau kita Mau lakukan ini Ini tidak Bertentangan Dengan ajaran Islam Karena memang Yang kita niatkan Bukan mengikuti Ilham Daripada Ulama Tapi mengikuti Tetap Ajaran ibadah Yang lakukan Bukan bidrah Karena sunat Ajaran tetap Oleh Dan Rasulullah Sudah melakukan ini Selanjutnya Apa lagi Yang kita lakukan Kita boleh Menulis 6 Eh 7 ayat Keselamatan 7 ayat Keselamatan Artinya Ayat yang dimulai Dengan kata-kata Salam Di dalam Al-Quran Boleh ditulis Di sebuah media Di sebuah wadah Misalnya Kita punya Kita tulis dengan Sebidol Whiteboard Yang bisa dihapus Setelah ditulis Boleh dicahitkan Dan minum Ayatnya boleh Diminum Atau ayat ini ditulis Dan disimpan Atau dibaca 7 ayat ini Yang pertama Surat Yasin Salam Qaulam Mera Yang kedua Salamun ala Nuhib Fil'alamin Salamun ala Ibrahim Salamun ala Musa Waharu Salamun ala Ilyasa Salamun ala Musayim Salamun ala Alaykum Tiltum Fen Huru Har Har Ridin Kalau Kaitan Utama Satu Lagi Salamun Iyata Mat Lain Fajr Ayat Salam Ini Boleh ditulis Boleh dibaca Boleh disimpan Jadi memang Yang kita niatkan Di Ramudra Akhir Ini Bagaimana Kau Memberikan Kita Keselamatan Dari Berbagai Macam Bata Termasuk Saat Ini Kita Sedang Dihantui Oleh Bapah Corona Jadi Yang Untuk Ikhtiak Kita Seperti Masker Ini Untuk Ikhtiak Kita Tadi Di Kantor Bupati Aceh Utara Ulang Datuk Kuharis Satu Lagi Dari Agak Terempat Karena Beliau Melih Bapak Sekda Aceh Pak Dr. Takobab Beliau Bersama Seluruh Pimpinan Daya Se-Aceh Utara Dan Tastavi Dan Budha Semuanya Mencenangkan Untuk Program Vaksin Masuk Daya Artinya Apa Ini Dua Bagian Bagaimana Menangkal Corona Di Buni Aja Kita Tercinta Nah Selanjutnya Kalau kita Baca Surat Yasin Seperti Biasa Tapi Ketika Sampai Ayat Salam Kaulam Rambir 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 Dihulang 313 Kali Salam Kaulam Rambir 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 Salam Kaulam Rambir Rambir Salam Kaulam Rambir Rambir 313 Kali Selanjutnya Salawat Mujian Salam Mujian Kita Sudah Biasa Hanfal Allah Mujian 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 Salatan Tujian Nabiha Minjami Al-Ahwa Liwal Afar Wartuk Tujian Nabiha Minjami Il-Hajat Seperti Yang Biasa Kita Baca Salawat Mujian Ini Dibaca 11 Kali Bagi Yang Mau Dianorkan Boleh Karena Ini Salawat Yang Diajarkan Oleh Rasulullah Jadi Salawat Insyaallah Dengan Amalan Amalan Yang Kita Lakukan Ini Allah Akan Menjauhkan Baga Dari Kita Warga Kediacin Dan Sekitarnya Serta Dari Ketua Suma Kita Cerita Dari Bumi Cik Dan Indonesia Bila Ihtiak Amin Amin Ya Rupal Amin Baik Pengajian Kita Minggu Yang Lalu Kita Sudah Bercerita Tentang Bagaimana Rasulullah Ketika Di Malam Isra Dan Rasulullah Dihadapkan Dengan Empat Sunai Yang Berbeda Jenis Ada Sungai Ayatawah Sungai Madhu Sungai Susu Dan Dari Manakah Asalnya Sungai Ini Ternyata Jibril Tidak Bisa Menjawab Lalu Jibril Berkata Mitalah Kepada Allah Untuk Penjelasan Daripada Empat Sunai Ini Allah Berkutus Satu Orang Malaikat Yang Membawa Rasulullah Ketika Rasulullah Perintakan Pencapkan Matamu Rasulullah Tiba Tiba Berada Di Sebuah Kubah Yang Begitu Besar Besarnya Semana Seandainya Seluruh Jin Dan Manusia Berkumpul Di Atas Kubah Tersebut Maka Persis Seperti Burung Yang Bertengger Di Atas Pucing Seperti Tersahil Kubah Lalu Nabi Muhammad Andak Pulang Ketika Sudah Melihat Sumber Daripada Empat Sunai Ini Lalu Malaikat Kata Kenapa Engkau Pulang Engkau Tidak Penasaran Dari Maka Sumber Pintu Kubah Tersebut Terkunci Kata Rasulullah Bukalah Kunci Malaikat Diterima Kata Kuncinya Adalah Bismillah Al-Rahim Ketika Rasulullah Membaca Bismillah Al-Rahim Maka Seketika Kuncinya Terbuka Dan Rasulullah Melihat Dalamnya Ada Empat Dian Di Balik Empat Dian Tersebut Ternyata Terbuka Sumber Dari Empat Sunai Ini Dan Ketika Itu Rasulullah Sudah Pulang Malaikat Kembali Mengatakan Jangan Duli Pulang Dan Etika Kita Memut Pelajari Kembali Dan Inilah Rasulullah Melihat Diti Yang Tersebut Ternyata Terbuka Bismillah Ar-Rahmani Dan Ar-Rahimi Dan Dari Masih-Masing Inilah Keluar Empat Sunai Itu Dari Lombang Min Allah Dari Lombang H Allah Dari Lombang Min Bismi Dari H Allah Dari Min Ar-Rahmani Dan Dari Min Ar-Rahimi Ke Empat Sunai Itu Mengalir Dan Sungai Ini Ke Empat Sungai Al-Khousa Bermuara Di Telaga Al-Khousa Dan Telaga Al-Khousa Inilah Yang Nantinya Kita Semua Memang Nabi Hormat Akan Berkumpul Dan Diberikan Minum Dengan Air Telaga Al-Khousa Ini Para Siapa Yang Minum Sekali Saja Dari Telaga Al-Khousa Ini Maka Allah Akan Hilangkan Harganya Selamanya Mudah-mudahan Allah Isinkan Kita Untuk Minum Dari Sini Yang Layunya Sebanyak Bintang Di Langit Makanya Rasulullah Mengajarkan Kita Kalau Hari Ini Kita Melihat Kelangit Lalu Lihat Ada Bintang Rasulullah Mengajarkan Suatu Doa Boleh Dicetan Bagi Dicetan Doanya Adalah Namun kita bisa amalkan ini karena kita di era zaman now, di era milenial ini mungkin kita kekurangan amunisi untuk seluruh beribadah, kekurangan tenaga, kurang kesempatan untuk beribadah. Makanya kita gunakan kesempatan untuk seluruh beribadah. Beribadah-beribadah terus minimal dengan melihat kita untuk menjadi suatu beribadah. Kita lihat banyak planet mungkin yang nampak kalau Venus sebagai bintang fajah di pagi hari kita langsung nampak. Kalau emas yang dekat kita planet merah juga nampak. Tapi berkeryu sebagai planet terjauh dan juga planet tulus, blutus, satulus, ular, musuh kita mungkin tidak menampak kita. Jadi begitu banyaknya badan yang Allah ciptakan dalam tata surya kita dan inilah jumlah bintang-bintang yang nantinya akan jadi kayu, hidraga al-kawasar dan insya Allah akan menjadi minuman kita saat kita masuk syurga. Baik, kita mulai pengajian kita hari ini. Bismillahirrahmanirrahim. Telah berkatalah pengarang kitab dakwah ikul akhbar dan semoga semua kita yang hadir hari ini. Berapakan manfaat dari apa yang diajakkan lagi sekarang baik dunia, makhluk akhirat. Amin, amin. Ya Rabbul Al-Amin. Terima kasih. 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 Terima kasih.